Ya pemirsa, masa anak-anak mestinya diisi dengan permainan yang penuh keceriaan, seperti permainan sederhana zaman dulu yang digangsing. Nah sayang, mainan tradisional asli Betawi ini belakangan sudah mulai punah. Untuk menjaganya tetap lestari, ada seorang seniman yang tetap membuat casing dengan berbagai bentuk unik, sehingga casing kembali dimainkan. Ya pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri edisi Blotin Indonesia siang hari ini. Akhir kata, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agu Hardi Anca undur diri, Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa. Namanya Pak Idy Kusnandi. Sejak tahun 2005, ia sudah membuat ribuan gasing dengan tangannya. Dalam sehari, Pak Idy mampu menghasilkan 20 buah gasing mentah yang belum terhias. Bentuknya pun unik, dari bentuk gasing biasa, sampai gasing karakter kartun, gasing monas, dan gasing ondel-ondel. Gasing buatannya bahkan dieksplor hingga ke Jepang. Bahkan putra pertama dari aktor dan seniman Betawi Kawakan Almarhum Haji Bukir ini telah menerima berbagai sertifikat penghargaan, bukti, konsistensi, dan penghormatan dunia seni atas kerja kerasnya. Membawa gasing, Pak Idy juga berkali-kali memenangkan turnamen nasional dan internasional. Di sini kampung duku ya, khususnya di kampung duku itu anak-anak lebih suka main gasing daripada main HP daripada main game gitu. Jadi kayak setiap sore masih sering bermain? Masih main. Saya bangganya main gasing itu, saya kan orang, apa ya, sekolahnya saya kan kurang tinggi. Saya kan lulusan SR ya, tapi gara-gara gasing saya bisa naik pesawat udara gitu ya. Mulai dari Sulawesi ke Batam sampai Korea, gara-gara gasing. Walau sudah jarang dimainkan, dengan bentuk unik gasing buatan Pak Idy, banyak juga yang akhirnya tertarik belajar memainkan gasing. Karena seru. Dan belajarnya susah nggak awalnya? Susah. Terus berapa lama sih butuh waktu untuk belajar bisa sampai lancar gitu? Sebulan, nggak lama sih. Apa sih serunya, keseruannya apa aja nih? Mungkin bisa bermain dengan teman-teman atau seperti apa? Seru, bisa bermain dengan teman-teman, lebih asik. Dan bukannya lebih seru nih main game online di warnet atau di handphone gitu? Lebih asik kan main gasing pada main warnet. Karena seru bisa main sama teman-teman. Oke. Dan belajarnya susah nggak sih awalnya? Susah. Butuh berapa lama bisa sampai lancar? Sebulan. Sebulanan ya. Serunya apa aja sih? Seru bisa main bareng teman, main gaya-gayaan, bisa. Bukannya lebih seru nih main game online di warnet atau di handphone gitu? Nggak, main gasing lebih seru. Tanpa mengharapkan bayaran, Pak Idy juga bersedia membantu siapapun yang ingin mempelajari budaya Betawi melalui sanggar tarinya. Pak Idy berharap budaya tradisional Betawi termasuk gasing tidak tergerus era modern, sehingga tetap dapat bertahan sebagai permainan tradisional yang agamari anak-anak. Pemirsa, permainan tradisional gasing Betawi ternyata memang cukup seru. Dan jujur saja, ini adalah pertama kali saya bermain gasing. Dan lebih seru daripada bermain game di HP. Kedepannya semoga permainan gasing ini tetap lestari, sehingga di tahun-tahun ke depan tidak masuk ke museum. Dari Jakarta, Anemaria Dinda Sugianto, MNC Media melaporkan.